Banyak sekali kaum muslimin wal muslimat yang sudah hafal dikir fadlaminallahi wa ni'mah. Tetapi sayang, jarang sekali yang tahu tentang rahasia di dalamnya. Fadilah kelebihan keutamaan membaca kalimat fadlaminallahi wa ni'mah. Ini sering kita dengar tak kala masuk bulan Ramadan. Padahal ini adalah dikir yang sangat luar biasa memiliki keutamaan. Memiliki rahasia, memiliki fadilah kelebihan. Salah satunya adalah dikir ini kalau diulang-ulang maka rizkinya mudah, lancar, deras. Uangnya banyak, melimpa ruah. Ya datang dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Karena maknanya fadlaminallahi wa ni'mah. Fadlam dengan suatu fadilah. Keutamaan anugrah minallahi dari Allah. Wa nikmatan dan dengan suatu kenikmatan. Sehingga fadilah anugrah kelebihannya dari Allah akan banyak dan kenikmatannya juga akan banyak melimpa ruah. Oleh sebetul, perhatikanlah makna zikir di dalam fadlaminallahi wa ni'mah. Tanpa ditambah sifat ta'ala. Tanpa begini, fadlaminallahi ta'ala. Tidak usah. Ya langsung saja, fadlaminallahi wa ni'mah. Begitu saja. Oleh sebetul, terima ijazah ini dengan ucapan qabil tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesihatan, sihat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah jala-jala memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barakah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sholih dan sholihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Sudah sering kita mendengar dikir. Ini kita sering mendengarnya tadkala dibaca oleh muroki. Muroki adalah yang menjadikan seruan, yang memberikan seruan orang sholat berjamaah. Atau sering disebut oleh orang Indonesia sebagai bilal. Padahal bilal itu nama orang ya. Nama orang. Maksud semua orang disebut bilal. Sedangkan yang benar adalah muroki. Orang yang berteriak-teriak memberikan pengumuman. Nah, si muroki, atau gampangannya di Indonesia bilal begitu saja ya. Kalau seandainya bisa menyebut muroki, ya Alhamdulillah. Si muroki menyebut seperti ini. Sebelum sholat terawih biasanya ya. Setelah sholat isa. Kemudian setelah sholat batia isa. Dan sebelum terawih. Si murakinya menyerukan. Suatu kalimat dikir. Fadlam minallahi wa ni'mah. Ingat, gak usah ditambah ta'ala. Walaupun sifat ta'ala itu bagus. Tetapi kalau ingin menjaga kemurnian ini benar-benar dari Al-Quran. Dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-8. Coba lihat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-8. Tanpa ada tambahan ta'ala ya. Tetapi kalau niat dikir, tambah ta'ala boleh-boleh. Boleh mengniat dikir. Fadlam minallahi wa ni'mah. Kemudian biasanya jamaah membaca bareng-bareng. Wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang, kalimat ini kan biasanya yang dibaca oleh jamaah. Ya kan bareng-bareng. Maksudnya si muraki membaca. Fadlam minallahi wa ni'mah. Kemudian jamaah bareng-bareng ini. Sama murakinya juga. Wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa hu'ala kulli syai'in qadir. Biasanya bacanya cuma sekali. Sekalilah. Kalau kita kepingin ini. Fadilahnya lebih dahsyat, lebih besar. Faitah dan keutamanya kita dapat lebih banyak. Yaitu rizkinya mudah. Mudah, lancar, deras, uangnya banyak, hartanya banyak, melempar ruah. Bebas hutang-hutang. Terutama tatkala bulan puasa itu tentang mustajabnya doa. Mustajabnya doa itu bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan. Oleh sebetulah. Berbanyak tikir tertentu yang kita tujuannya untuk kemaslahatan. Kebaikan dunia akhirat kita. Jangan hanya dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Jangan akhirat saja. Dunia juga butuh begitu ya. Harus imbang. Untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ingat. Jangan akhirat doang. Dan jangan dunia doang. Dunia akhirat. Nah, mumpung kita masih di dunia masalahnya. Kita di dunia ini, tatkala kita ingin mengumpulkan bekal ke akhirat. Kita tetap butuh uang. Belum kan begitu. Butuh uang, butuh harta. Kita ingin mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat itu. Kita butuh harta, butuh uang. Oleh sebetulah, tatkala tikir. Kita mohon kepada Allah. Fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan kelebihan. Keutamaan kelebihan amugrah. Dengan ucapan fadlan. Fadlan ini kalau ilmu nahu kedudukannya sebagai maf'ulun mutlakun. Ya, jadi maf'ulun mutlak dengan suatu fadilah. Dari mana fiilnya? Ada di depannya. Di depannya atau bisa ditaktirkan. Ya, dibuang. Fadlah dengan suatu fadilah. Fadilah itu artinya anugrah. Anugrah pemberian. Atau fadilah itu bisa bermakna kelebihan. Misalnya, Saya lebih utama. Dia lebih utama. Jadi, Afdol, fadlah itu adalah keutamaan. Anugrah. Nah, kata-kata fadlah ini bisa digunakan untuk mempersilahkan orang. Ya. Tafaddul. Ikut wajan Tafadhala. Tafaddul. Tafadzoli. Tafadzolu. Keutamaan, kelebihan. Keanugrah. Pemberian dari Allah. Fadlah. Minallahi dari Allah. Jadi, Lafad fadlah minallahi ini kita memancing fadilah. Memancing anugrah. Memancing kelebihan. Kautamaan minallahi daripada Allah Jalla Jalaluhu. Fadlam minallahi. Tanpa ditambah Ta'ala. Fadlam minallahi. Kelebihan dari Allah. Wa ni'matan. Nah, awalnya begini. Fadlam minallahi. Wa ni'matan minallahi. Begitu. Fadlam minallahi. Wa ni'matan minallahi. Keutamaan dari Allah. Dan ni'mat juga dari Allah. Ingat, ini ada dua hal yang harus kita minta. Yaitu kelebihan. Keutamaan. Rizki yang banyak. Melimbaruah. Harta yang mudah. Yang lancar. Yang deras. Uang yang banyak. Harta yang melimbaruah. Dan barokah. Yang kedua adalah ni'mat. Ni'mat ini adalah rasa. Dau. Jadikan ni'matan itu rasa. Nah, yang namanya ni'mat. Karena ini adalah berkaitan dengan rasa. Rasa itu tidak menghitung jumlah. Ya kan? Nggak menghitung jumlah. Nggak menghitung ukuran. Mengapa? Karena ada orang yang punya banyak harta melimbaruah. Tapi nggak bisa menikmati. Ya kan? Makanya kita minta harta yang banyak melimbaruah. Dan kita bisa menikmatinya. Fadlam minallahi wa ni'mat. Jadi ini ni'mat adalah soal rasa. Kita memiliki banyak uang. Harta melimbaruah. Kita juga minta bahwa kita bisa menikmatinya. Kemudian boleh ditambah. Wa ma'afirat wa rahmah. Wa ma'afiratan dan pada ampunan ya Allah. Wa rahmatan dan dengan kasihan ya Allah. Kita minta ampunan dan juga sekaligus kasih sayang dari Allah. Syukur-syukur ditambah lagi. Zikir kalimat Tauhid yang lengkap. Yaitu. La ilaha illallah wahtahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wahu wa ala kulli syai'un qadir. Kemudian ulang lagi. Fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfirataw wa rahmah. La ilaha illallah wahtahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wahu ala kulli syai'un qadir. Zikir ini diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Kapan saja, dimana saja. Tadkala masuk bulan Ramadan. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswa. Sampai jumpa.